Intro Dan merangka memastikan kesehatan tersangka LTE Tim penyidik kemudian membawa ke rumah sakit Pusat Angkatan Darat Gartos Broto Untuk dilakukan pemeriksaan medis Langsung oleh tim dokter Dengan pendamping tim penyidik dan dokter dari KPK Malam tadi kita datang Jam 21.48 menit Tiba di rumah sakit RSPAD Pemeriksaan tersebut meliputi Pemeriksaan fisik tanda vital Laboratorium Dan jantung Dan juga EKG Yang kemudian Pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa Tersangka LTE diperlukan perawatan sementara Di rumah sakit pusat Angkatan Darat Mengenai waktunya Tim dokter yang bisa menentukan Namun pada prinsipnya setelah seluruh selesai Kami segera akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara LTE Tadi malam Tuan LTE Masuk di pavilun Gartika RSPAD Gartos Broto Pukul 21.48 Kemudian tim dokter Memeriksa Tuan LTE Dan mendapatkan Adanya kondisi kesehatan yang perlu Penanganan Dan juga tindak lanjut Untuk Tuan LTE Dan saat ini Kami memperoleh Dari hasil pemeriksaan Oleh tim dokter Kesehatan beliau Lebih baik Dibandingkan dengan Tadi malam Dan Dalam kondisi Stabil Demikian kami laporkan Terima kasih telah menonton!